Yang pertama saya dididik selama di Akmil kemarin, negara yang maju kemeratasan korupsinya seperti Denmark dan Mesir, dia melakukan keterbukaan publik. Dan kita lakukan kemarin sore itu pertama kali ya saya undang semua stakeholder daripada kementerian, baik asosiasi, kontraktor, developer, konsultan semua datang di kantor, masih kantor PU karena kami kantornya terbatas demi pinjam ruang pertemuannya. Jadi kami buka ini loh, anggaran kami 2024 dan anggaran kami 2025. Karena kami sudah mendapatkan ilmu, kontrol publik itu yang paling utama. Ada kontrol dari Inspektur Jenderal, ada BPK, BPKP, tapi saya memilih sebagai Menteri caranya membuka semua kepada publik, kepada media, kepada publik, dan kepada stakeout. Dan itu yang kedua saya presentasikan rencana SOTK, struktur saya. Karena saya bukan hanya mau mengamankan uang negara, tapi juga mau membuat efisien uang negara. Contoh, rencana kami mau membuat, dulu saya pengusaha, saya punya central kitchen gitu ya, untuk beberapa restoran saya, itu jauh lebih efisien. Contoh, beli beras buat satu restoran, dan 10 restoran harganya pasti beda. Nah, bagaimana kita bisa ada pemusatan, pembelanjaan sehingga bisa efisien. Contoh, beli semen. Tentu beli semen, kalau Rp100 miliar dengan Rp5 triliun, harganya beda. Nah, kita harus melakukan efisiensi dengan jelas dan caranya begitu. Itu baru satu item. Akibatnya apa? Kalau produknya daripada barang-barang itu lebih murah, artinya nanti harga rumahnya bisa murah. Itu satu ya. Kemudian kami juga, kita keterbatasan, kami tidak mau kalah, tidak mau menyerah. Kita sudah temui jaksa agung, bagaimana tanah-tanah sitaan dari koruptor, Itu saya barusan bicara dengan Pak Ateh, Kepala MPKP, hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, Untuk masuk ke DITI Kekayaan Negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan, atau dijual dengan murah kepada rakyat. Jadi kalau komponen tanah itu kan sangat tinggi. Berapa persen daripada harga jual. Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah, dan juga atau gratis kepada rakyat, Kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, Saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, Karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah. Jadi kita begitu kemudian gotong royong, Saya sudah undang empat partner saya di Kepala Kami Membangun Rakyat Lusantara, Di ITN, ada dari Agus Dayu, Pak Aguan, Ada Pak Prayongo dari Barito, ada Pak Boy Toyo dari Adaru, Ada Pak Frenky dari Starmas, Untuk bergotong royong. Tapi itu harus mulai dari kami, Jadi nanti tanggal 10 November, Tanahnya dari perusahaan kami, perusahaan saya, Kemudian yang membangun dari Agus Dayu. Kira-kira 2,5 hektare kami hibahkan tanah perusahaan kami untuk rakyat. Dan saya berharap ini gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama, Karena gotong royong itu harus dimulai. Nah tinggal aspek kebunnya, Saya sudah bicara dengan Kepala BPKP, Supaya aman. Karena ini nggak menggunakan uang negara. Tanahnya dari swasta, Yang bangun swasta. Dan diserahkan, nanti kita lihat bagaimana kepada rakyat. Saya rasa kita gotong royong itu dengan cara begitu, Karena itu adalah warisan budaya kita, Semakat budaya kita, Untuk saling gotong royong, Yang sudah diberkati, Yang sudah kaya, Yang sudah membantu yang masih berjuang, Di tanah Indonesia yang kita cintai, Pak. Pak, kalau ketemu sama DPR hari ini, Mau bahas apa aja, Pak? Nanti saya sudah ngomong. Dekoteka, anggaran. Pak, tanah sinasisitaan itu nanti dibangun oleh pengembang berarti, Pak? Nanti modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sinasisitaan, Bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke diri-dirian kekayaan negara dulu. Baru nanti, ya saya mesti yakin kan, Dengan transparansi ini. Buat tanahnya tidak disalah gunakan. Buat tanah-tanah itu masuk, Ngapain disimpan-simpan begitu? Rakyat kita masih banyak. Tadi saya di toilet, Begabat-begabat dulu saya di DPR, Sampai lima tahun lalu, Mesti banyak yang disimpan begitu. Rakyat kita masih banyak. Tadi saya di toilet, Begabat-begabat dulu saya di DPR, Sampai lima tahun lalu, Masih banyak yang pekerja di sini yang masih belum banyak rumah. Jadi menurut saya, Kalau dulu Pak Jokowi bisa berhasil dan melakukan distribusi dengan membagi tanah sertifikat tanah, Saya doakan dan saya ingin bekerja, Bagaimana Pak Prabowo bisa memberikan rumah bagi rakyat. Kalaupun bisa gratis, bisa juga beli dengan harga yang terjangkau. Karena komponen-komponen tadi, Kita sudah buat kurang. Efisiensinya kita lakukan, Dan tanahnya kalau bisa murah, Bahkan kalau bisa kita dapat tanah sitaan. Mohon dukungannya, Supaya saya bisa meyakinkan, Menteri Keuangan, TNI Kaya Negara, Pendagang Hukum, Ini yang kita melakukan. Dan syaratnya terbuka aja. Siapa yang yumbang jelas, Apa yang yumbang jelas, Dimana dan kapan. Nanti datang 10 November, Jam 3 sore, Kita groundbreaking, Pertama kali, Tanah dari swasta, Yang bangun swasta, Untuk rakyat Indonesia. Skemanya macam-macam. Skemanya macam-macam. Ada berapa hari lalu, Saya dapat telepon dari seorang pemilik bank, Dia ada kredit macet sekian, Saya dari saya sekian, Tambah lagi, Kita bisa dapat berapa hektare apartemen yang sudah jadi. Nah, Jadi skema-skema nya, Yang penting legal dan untuk rakyat. Tidak untuk pejabat. Tidak untuk kepentingan orang per orang. Jadi jangan sampai aturan ini menghambat, Kita berbuat baik bagi rakyat. Ya, begitu. Jadi, Dulu pernah ada konsep, Deregulasiasi, Dan debirokratisasi. Bagaimana birokrasi itu, Jangan panjang, Jadi jangan jadi menghambat. Dan jangan juga, Aturan itu malah menghambat, Harusnya malah membantu rakyat. Nah, tetapi untuk legalitasnya penting. Sehingga nanti bagi yang menerima, Ada kepastian hukum rakyat. Yang memberi juga ada kepastian hukum. Kalau sebetul program kita kita rekan, Pak 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 Sediakalan, Bisa? Bisa? Bisa di sini dengan mereka? Saya baru jadi menteri satu minggu. Kita sekarang koordinasi dengan apa yang ada. Ada empat rumah susun yang ada, Yang belum maksimal digunakan. Contoh, Dua hari lalu, Baru balik dari Akmil, Kita ke Pasar Rumput. Kita bisa bekerjasama dengan Mindakri, Karena Pak Prabowo minta kita membangun, Supertif, Bukan Superman. Jadi kita bekerjasama, Dan Pemdarikaya sangat bagus, Pak PJ Gubernurnya. Itu 1.900 rumah susun, 1.984. Buat korban kebakaran di Manggarek, Kurang lebih 400 lebih. Masih ada kosong 1.500. Ya, puji Tuhan, Kemarin saya datang, Bersana yang tepat. Kenapa? Itu sudah mulai dimarketingkan, Mau disewakan dengan harga 3,5 juta per bulan. 3,5 juta kan buat orang kecil. Nah, Jadi saya minta itu dihentikan, Dan Pemdarikaya setuju, Dan kita hitung, Itu, Biayanya untuk sekitar 1.900 unit, Kalau saya tidak salah, Itu sekitar 18 M per tahun. Berarti kalau di breakdown per bulan, Kurang lebih 1,5 M. Nah, kalau di breakdown lagi per rumah itu, Angkanya mungkin sekitar 1,3 juta. Nah, tapi ini kan kemarin saja, Mau dipasarkan untuk disewa, Yang minatnya, Demannya, Permintanya sudah hampir tinggal lipat, Daripada suplainya. Artinya ini sangat diminati. Tapi yang mendapatkan kan, Bukan teman-teman yang membutuhkan rakyat kecil. Makanya saya ambil kebijakan, Bahwa itu kita bantalkan, Dan kita cari pegawai negeri, Yang golongan rendah, TNI, Polri yang golongan rendah, ASN yang golongan rendah, Dan saya juga minta, Ada buat milenial, Yang bekerja di sekitar Jakarta, Apakah di Sudirman, Tambrin, Supaya kita bisa mulai dengan cepat. Nah, nanti hari Jumat, Saya sudah minta melakukan open house. Open house itu terbuka, Jangan nanti apa yang ditawarkan, Gambar dengan realisasi beda. Jadi silahkan lihat, Ini unitnya yang menersewakan, Lihat sendiri, Pesan sendiri, Melakukan sendiri. Jadi keterbukaan itu, Gak bisa kita jual gambar, Ini loh contohnya, Nanti jadinya bisa beda. Nah, ini adalah, Mereka bisa lihat sendiri, Itulah open house, Yang akan kita coba lakukan, Hari Jumat jam 2, Habis itu jam 4, Saya akan bersama Mensekrek, Ke rumah susun di, Bisma Adlit, Karena juga kita akan memaksimalkan itu. Tempatnya ada, Oke, Buat cadangan, Kalau ada pandemi, Kalau ada kegiatan, Kita buat cadangan. Misalnya saya pikir, Kita bisa, Kita bisa bikin contoh-contoh, Seperti yang kita buat di, Pasar Rumput. Ya, begitu. Kemudian saya akan ke Bandung, Ada 2, 2, Saya dengar 2, 2 tower, Yang, Yang perlu kita, Manfaatkan. Pak, tadi meninggu, Bapak bilang, Karena ada, Dari citaan itu, Akan dibandingkan, Secara jatuh, Apapun, Nanti di harga yang sudah, Itu kemauan saya. Iya. Itu kemauan saya ya. Karena, Saya tidak punya keunakan 100%, Kalau saya punya keunakan 100%, Saya putuskan hari ini. Gitu ya, Jadi jangan hati-hati ya. Itu kemauan saya. Jadi, Tentu saya berharap, Dukungan dari unsur pemerintah lainnya. Berarti, Oke gitu, Sudah ada ke Pak, Organisme nanti yang, Bagaimana terjadi? Karena kita tahu, Bahwa nanti, Kalau mungkin, Bapak salah sasaran. Makanya, Itu penting sekali perhatian kamu, Itu yang saya minta. Ada database, Lembaga, Yang, Akan, Memprofiling. Orang yang tepat. Apalagi, Ada pesan dari, Pak Prabowo, Dan Pak Asim, Tidak boleh, Eksklusif. Jadi, Harus melihat, Seperti yang nanti di, Tanggerang, Kita berusaha, Itu ada, Dari TNI-nya, Polinya, ASN-nya, Jadi kombinasi, Masyarakat sekitarnya, Jadi ekosistem itu, Menurut kami akan produktif. Jadi gabungan dari berbagai, Jadi kita jangan hanya membangun, Fisiknya, Tapi kita membangun, STM yang produktif, Yang juga bisa berinteraksi, Bisa bersedari. Seperti itu. Oke ya? Saya sampaikan saja, Ya, Saya sampaikan saja terbuka, Badanya. Ini kan kita mau ke terbukaan. Anggaran 24, 24 kita buka terbuka, Anggaran 25 kita buka terbuka, Rencana SOTK saya, Begini, Saya buka terbuka. Nanti dilihat saja, Kita semua rapatnya, Saya minta terbuka, Karena kalau kita mau dipercaya, Baik oleh negara-negara lain, Maupun oleh rakyat, Ya semua harus terbuka. Baik SOTK-nya, Maupun anggarannya, Maupun rencana kerjanya. Terima kasih. Terima kasih.